Halo sahabat YouTube, jumpa kembali di channel kami Karyasatria jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video tutorial yang selanjutnya oke teman, kali ini saya akan melanjutkan video daripada cara membuang tegangan tinggi pada kopplayback dimana saya kemarin telah membuat tutorial cara menyambung kabel playback yang putus atau yang bocor dan ingin digantikan dengan kabel atau playback yang baru disini teman harus membuang tegangan tinggi pada kopplayback ini terlebih dahulu agar teman tidak tersengat dari sengatan listrik yang tersisa dari CRT tabung ini oke teman, bagaimana caranya membuang tegangan tinggi pada kopplayback yang tersisa stay tune terus di channel Karyasatria oke teman, kita hidupkan dulu TV nya ini stiker listrik, kita hidupkan dulu teman oke sudah hidup teman ya, TV sudah hidup sekarang bagaimana teman, setelah hidup ini kita membuang tegangan tinggi pada kopplayback oke, kita patikan dulu untuk TV nya oke, sudah setelah itu teman cabut dari listrik sudah nah, dari sini teman ambil satu buah kabel multitester nah, disini saya mempunyai kabel multitester yang warna hitam yang merah juga gak apa-apa teman setelah itu teman tempelkan di bagian ujung ini yang ini teman ya, yang ini kita ambilkan di ground pada tabung ya pada TV kita tempelkan di ground nya pada kabel yang melintang di bagian sebelah kanan ini ada tergantung dimana ada TV setelah itu yang ini nanti akan mengambil dari sini bagaimana caranya sekarang kita coba gimana caranya biar teman tidak masukkan ini oke, ini masukkan pada ground tabung selipkan saja teman di bagian kabel yang melintang pada tabung ya, itu dia ini teman kamera saya sini menggunakan ya ya ya, kabel satu disini oke kabel satu disini sekarang kabel yang satu ini kita ambilkan dari sini ya teman ambil dari sini oke setelah itu cari besi daripada di dalamnya ini teman ada besi di dalamnya itu kelihatan tempelkan tempelkan ujung ini di bagian besi playback ya, itu dia sudah teman ini sudah menempel dan kita masukkan di dalam tabungnya biar teman lebih yakin bahwa tegangan sudah habis ini sudah teman setelah itu teman teman sudah bisa untuk mengambil cop playback ini karena tegangan sudah kita habiskan teman dengan cara tutorial ini setelah itu teman bisa coba angkat playback tersebut ya tidak usah takut lagi teman ini sudah tidak ada listriknya lagi yang tersisa sudah hilang ya teman ya ini sudah ya tidak terstrum teman bila teman kurang yakin lagi teman ambilkan lagi ini masih dalam kabel tester masih tersambung di ground dan kita masukkan lagi gini untuk memastikan bahwa tegangan sudah habis pada CRT tabung oke teman aman teman tidak tersengat lagi aman teman karena sudah kita buang sisa tegangan dari playback tersebut oke teman semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman teman semua jangan lupa like komen dan subscribe agar saya dapat buat video tutorial yang selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati